Hai bismillahirrahmanirrahim Dan ini mari kita dengarkan dengan seksama pernyataan yang dinyatakan oleh CIA Intelijen Amerika Serikat di New York Times Dengan vulgar dan sangat berani Mereka mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah islami Dan dimana mereka punya hitungan demikian Kenapa mereka tidak menutup-nutupi saja Kau muslimin yang kami muliakan Fakta lapangan yang dipelajari oleh CIA Adalah sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa Islam makin keujung makin mengkristal Kekuatannya semakin jelas dan orang sudah mulai jenuh dan bosan dengan demokrasi Orang sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan ala Barbar Barat Dan kepemimpinan gagal timur Dan orang melihat peradaban yang benar-benar kuat Dan sudah siap untuk kembali memegang tampu kekuasaan di muka bumi adalah Islam Makanya dan yang paling menakjubkan Pak Mereka berani menyebutkan tahun star khilafah islamiah ini Mereka mengatakan khilafah islamiah akan kembali memimpin dunia nanti ke depan pada tahun 2020 Allahuakbar Jika yang mereka katakan benar KGB Rusia Intelijen Rusia Memiliki penilaian sedikit berbeda tapi pada hakikatnya sama Apa kata KGB Rusia masih di New York Times Khilafah islamiah masa-masa jayanya di ke depan hari di bumi ini Di dunia ini adalah pada tahun 2025 Lama enggak dari sekarang? Tidak Ada beda enggak dengan si AE? Kalau kita lihat 7 atau 9 tahun saja Seandainya starnya menurut si AE adalah 2020 Masa-masa jaya di 2025 Dan masa yang terbentang hanya 9 tahun paling lama Masuk enggak? Ada kecocokan yang mirip antara si AE dengan KGB Tapi kita tidak diperintahkan beriman dengan pernyataan orang-orang kafir itu Ya Cukup sekedar dengar dan tahu Hanya ketika Allah berfirman di Al-Quran Surat An-Nur Inilah yang kita imani Setuju? Allah menjamin di dalam surat An-Nur Bahwa bumi dan seluruh manusia Akan kembali dipimpin oleh khilafah islamiah Kita beriman Sebagaimana hadis ini juga kita imani Pada akhirnya Bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah islamiah Ta'umul arda Yang meliputi seluruh permukaan bumi Sekarang berapa lama terbentang jarak antara Nabi Muhammad Diutus dengan wafatnya seluruh umat islam Ada hadisnya Tetapi hadis ini lemah Da'if Bahkan ada yang statusnya da'if jiddan Namun ingat Adab sebagai umat Nabi Muhammad Sekalipun itu adalah hadis da'if Dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad Hadis ahad itu levelnya yang tertinggi adalah sahih Di bawahnya adalah hasan Yang terbawah adalah da'if Baik kaum muslimin Hadis da'if Nabi menceritakan Cukup sekedar untuk kita tahu Tetapi kita bina akidah diatasnya tidak Kita jadikan sebagai hujah juga tidak Sekedar tahu it's okay Ya Apa kata Rasulullah SAW Sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul Sampai wafat serentak umatnya di muka bumi ini Umur umatku yang Allah sediakan adalah Umur umat Yahudi Dikurangi dengan umur umat Nasrani Dalam sejarah umur umat Yahudi hanya 2000 tahun Dan umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun Silahkan dikurangi 1400 Berarti inilah umur umat Nabi Oh Oh Ustadz Sekarang kita di tahun Hijriah sudah 1438 loh Pak Ustadz 1438 Ini 1400 Tunggu dulu Belum selesai Hadis yang lain masih dari Abu Daud Dan ini turuknya Jalurnya banyak Sekalipun hadis ini masih statusnya da'if Namun jalurnya banyak Sehingga status hadisnya naik kepada Hassan Ligairih Walaupun begitu Tetap saja Hadis untuk masalah akidah Untuk masalah urusan-urusan yang kato'iyat Wajib dalilnya yang sahih Ke atas Hadis ba'if tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan landasan akidah Tapi sekedar tahu boleh Dan ini tetap perkataan Nabi Tolong dimuliakan Ini tetap perkataan Nabi Muhammad SAW Apa kata Rasulullah SAW Umur umatku Di sisi Allah Hanya satu hari saja Satu hari berapa lama kita menghitungnya di dunia Seribu tahun Sudah saja dah ayat lima Satu hari di sisi Allah Kamu menghitungnya di dunia adalah seribu tahun Tadi kata Rasulullah Umur umatku di sisi Allah Hanya satu hari saja Koma Lalu Allah menambahkan lagi Untuk umatku umurnya setengah hari lagi Berapa jadinya? Seribu Lima ratus Hitungan hijriah Hitungan hijriah ya Baik Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Sebagian ulama ahlus sunnah wal jemaah Di kitab-kitab mereka Ada yang mencoba berijitihat Entah bagaimana cara menghitung mereka Saya tidak tahu Ada yang mengatakan Tidak full lah Seribu lima ratus Mereka mengatakan Seribu Emparatus Tujuh puluh enam Hitungan hijriah Umat Islam habis Di muka bumi ini Ada yang mengatakan Seribu Emparatus Tujuh puluh tujuh Umat Islam habis Di muka bumi ini Ada yang mengatakan Seribu Emparatus Tujuh puluh delapan Ada yang mengatakan Seribu Emparatus Delapan Dua Dekat-dekat ya Habis umat Islam Di muka bumi ini Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali Nyari yang aman Apa kata beliau Pokoknya Lebih seribu Emparatus Tahun Dan kita hitung Paling maksimal Seribu lima ratus Udah selesai Dan saya sependapat Dengan beliau Dan tidak kita tentukan Tahun keberapa tepatnya Tapi coba kita ambil Full aja deh dulu Yuk kita hitung Seribu Emparatus Tiga Lapan Seribu Emparatus Tiga puluh Delapan Ini hitungan hijriah Sekarang Seribu Emparatus Tiga puluh Delapan Hitungan hijriah Hijriah itu kan Sejak hijrahnya Nabi kan Ya Sejak hijrah Nabi baru mulai Dihitung hijriah Menghitung umur Umat islam Atau umat nabi Bukan sejak nabi hijrah Tapi sejak Beliau diutus Sebagai Nabi dan rasul Artinya Ada di mekah Tiga belas tahun Nabi Belum masuk Kehitungan hijriah Tambahkanlah Disini Begitu Maknanya Yang sudah berjalan Sekarang adalah Seribu Emparatus Lima Seandainya Kita ambil Full Seribu Lima Ratus Saja Tersisa di hadapan Kita Untuk hidupnya Orang islam Di bumi ini Hanya Empat puluh Sembilan Tahun Saja lagi Kalau bagi orang Padang Memang dekat Sekali Waktu kita Sudah gak lama Ustadz Syukurnya itu Hadisnya Yes Kan gak bisa Dijadikan pegangan Akidah kan Tidak Tapi ini masih Hadis nabi Enggak Itu pertanyaan saya Cukup Sebagai untuk Kita ketahui Tapi setelah melihat Tanda-tanda berikutnya Kita akan makin berat Kepada Pertimbangan ini Setelah melihat Tanda-tanda berikutnya Baik ini yang kedua Kita sedang ada Di fase keempat Akan masuk Fase kelima Menurut CIAE Sekian Menurut KGB Sekian Dan yang jelas Ini juga tidak lama Tayyip Tanda-tanda berikutnya Tanda-tanda berikutnya Tanda-tanda berikutnya Tanda-tanda berikutnya Tanda-tanda berikutnya Tanda-tanda berikutnya